Intro Bener katanya dulunya sebelum jadi aktor tuh PNS kerja di apa gitu, dinas apa gitu Iya pernah Hmm Jadi Terus Air minum, air minum Oh iya Ntar keselak bagaimana bapak gue Bapak mau minum apa? Eh? Minum apa? Apa yang ada deh Ya Allah Ini aja kuah kasih es banget Hahaha Pliket buat Pliket Hahaha Enak aja lo Gue mau langtua lo Tapi ada benernya juga ada bener Tuh kan Ini enak kan Be Ya jangan dikasih ais batu kalo minumnya pake sedotan mampet dong doang Gue dingin Gue dingin Jadi dulu kerjanya di dinas apa? Dinas kesehatan DKI saya pernah Oh bapaknya pernah Jadi ASN ya Iya Jadi tiap Satu Minum Iya Terima kasih Itu biasanya kita dihadapkan oleh pilihan-pilihan dalam hidup Iya betul Dikor yang bener ya Iya Diminum dulu Kita rehat sejenak Hehehe 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 Babe gue Emang suaranya begitu Iya iya Andre Berkarakter Pertama dia main band Nyanyi Iya Band Ada pilihan di tengah jalan Jadi pemain film Iya Ada lagi pilihan Jadi komedian Iya Yes Jadi kalau sekarang kita berpikir Sama pada situasi yang berbeda Mungkin keliru Jadi kita mesti lihat bagaimana pilihan-pilihan hidup yang diberikan Tuhan pada kita Betul Sama seperti Babe kan Kalo kita diputuskan Iya Kalo kita diputuskan tapi harus Konsisten Konsisten Iya Pinter gak percoba botak lu Hehehe Jadi botak dulu harus pinter Hehehe Tapi emang rata-rata pintar orang Iya Tapi bener sama kayak Babe kan Dulu Dari PNS Kemudian ke acting Sampe ke politik Hehehe Nah itu Babe perbedaannya Di acting sama politik Banyakan mana yang actingnya Be Hehehe Waaaaaah Punyah dulu Be Nungguin dulu Jadi Kita rahat sejenak Rahatmu lu lu Orang lagi ngunya doang Lagi ngunya Dari pada dia punya ngobrol Dari pada dia punya ngobrol Ya Apalagi anti politik Hmm Kau gak? Enggak Setiap suap nasi yang kita makan Bener Hehehe Setiap teguk air yang kita minum Comot aja Setiap setusuk satri yang kita punya Ini harga dan keberadaannya ditentukan oleh sebuah keputusan politik Hmm Semuanya tuh Be Iya Hmm Jadi kalo kita bisa berkontribusi dalam hal kebijakan Keputusan tadi Enggak ada salahnya Hmm Enggak ya Hehehe Bebek kecolok Bebek Gak orang ngerti sih Iya 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 Tapi kalo bapanya lebih bagus Iya Karena terjun ke dunia politik berhasil Betul Kan anaknya gagal tuh Iya Hehehe 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 Ini acara keluarga bukan sih Hehehe Hehehe Oke Kita sedikit Lebar nih Pak Ji Pak Ji kan tadi juga punya sekolah acting Demis Akademi Ya baru-baru ini Karena begini Pengalaman saya di dunia seni peran itu kan puluhan tahun lah Sampai sekarang Hmm Jadi Banyak teman-teman bilang Ini NT bukalah Semacam kursus seni peran segala macem Tapi kesempatannya belum Ada waktu itu Karena waktu segala macem Sekarang kebetulan Ada yang mengurusin Ada yang mengurusin itu Hmm Jadi Jadi Kita berbagi pengalaman Berbagi pengetahuan Kepada 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 Eh Teman-teman yang mau belajar tentang seni peran Ya Ada orang Lama di film Lama di dunia seni peran Tapi Gak pernah jadi actor Ya Kenapa begitu Be? Ya tersesat di jalan lurus Tersesat di jalan lurus Oke Dia pikir sudah bisa Ternyata pelajaran dulu Ternyata pelajaran dulu Apalagi dalam dunia industri televisi saat ini Dimana orang dituntut tuh cepat menghafal Ya Karena gak ada pelajaran menghafal dalam dunia seni peran Hmm Situasi sekarang menciptakan orang main sinetron hanya menghafal Ya Kalau dialog doang Ya Bukan bermain peran Bukan Jadi ada substansi yang hilang Hmm Apa itu seni peran Hmm Sehingga dia terjebak pada suatu situasi yang membuat dia tidak menjaga Jadi aktor seperti ontak 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 di Mekah Hmm Lahir di Mekah Mati di Mekah Iya Tapi gak pernah jadi haji Iya bener juga Iya Bener Karena gak pernah niat yang haji Oh iya Sama orang di dunia seni peran Di film Di televisi Tapi gak pernah niat jadi aktor Oh itu dia Pinter sih Mabe Poinnya di situ Mabe gue sama Pinter Pinter beda sama anaknya Tapi Paji Mas Ini anaknya yang main kan Iya Bagaimana memahami apa itu Iya Acting Itu harus di Betul-betul Jadi betul-betul ini ada koridor yang kita harus pahami Nah Kalau gak kita hanya jadi ontak Iya Paji ada waktu untuk ngejar murid-murid Saya ngajar Beberapa jam saya ngajar Karena ini basic pengetahuan yang harus bisa dari setiap calon pemain Gimana kalau kita minta ajarin Mabe buat acting jadi polisi yang bener Hmm Kita kan namanya bercanda terus Polisi Ini beracting ini Kenapa ya Ini kan jadi polisi Komedian gini Jadi memainkan diri sendiri kan boleh Hmm Tapi ada orang memainkan diri sendirinya gak bisa Hmm Ada Ada Di film disuruh memainkan diri sendiri gak bisa Hilang aja diri General Suruh memainkan jadi general sebagai aktor Belum itu bisa Pak Iya betul Oh iya bener juga Tapi kan Pak Haji luar biasa nih secara Biasa-biasa aja gue Oke Pak Haji kan biasa aja nih Iya iya Bu sabar apa sama orang tua Pak Enggak kan gue ngikutin Di dunia peran Tapi kok Anak-anaknya gak ada yang mengikuti jejak Pak Haji Jadi aktor Malah judi tentara Anakmu itu bukan milikmu Anakmu bukan milikmu Dia punya jalan hidup punya keinginan sendiri Kita hanya mendorong dia And support dia Menuju apa yang dia impikan Setiap generasi setiap anak punya impian sendiri tentang dirinya Dia bukan kita Iya betul Ngomong-ngomong soal anaknya Pak Haji Ke Nacita Itu dulu kan sekolah di Asyafiyah Di Asyafiyah Jatiwaringin Itu yang terjemput ayah saya sebagai supir di sekolah itu Serius Ki? Betul Pak Asri Betul Saya baru tau tadi Dari Dadang Iya betul Pak Dadang ya Oh iya Kak Sela Bukan Padadang 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 Gak bertau Saya bertau Ayahnya bukit Iya Ayah saya Amat cepat anak sekolah Anaknya Pak Haji yang diantar Terus saya sering mencoba Juga-duanya juga si Zul Dikar ya sama juga. Ini kita gak tau ya misteri dalam hidup ya. Kayak tadi ayahnya Kiki ternyata pernah menjadi driver anaknya Pak Ajo. Saya dulu kecil nonton Sunan Kalijaga setiap pagi main tuh saya nonton. Itu Sunan Kerja sampe tiga kali saya ke bioskop nonton itu. Ngefans banget sama Pak Dreamers Board. Eh tiba-tiba beri rimedan waktu saya bisa main. Main. Luar biasa bahkan banyak belajar ilmu. Padahal setelah nonton film Kalijaga niatnya Andri tuh pengen jaga kali. Jadi ini setiap orang harus punya impian. Iya benar. Kalau gak punya impian kita gak akan jadi apa-apa. Betul. Tapi katanya pemuja paling utama dalam karirnya Pak Aji tuh adalah istri Pak Aji. Apa? Pemuja utama. Fans nomor satu. Fans nomor satunya istri Pak Aji. Ya beruntung lah istri saya itu. Iya Pak Aji emang dikata apa iya. Iya. Bayangin. Agul banget ya. Agul banget ya. Agul banget ya. Tapi kalau saya ngomongin itu suka marah nih. Oh iya. Bayangin Wen ribuan perempuan antri bintar dekat masaya kamu. Keren 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 keren. Pape gua. Istri saya yang saya pilih sekarang istri saya yang saya pilih perempuan itu. Beruntung kan? Tapi gini gue suka marah kalau gue ulang begitu. Siapa juga marah tapi ya. Siapa juga nganggat ada lagu kenangan. Papa yang beruntung dapat mama. Tenang Pak Haji. Omongan yang ini, yang Pak Haji barusan, itu yang akan kita tayangkan. Tak jadi ribut. Terima kasih telah menonton!